Halo semua Balik lagi ke tutorial badminton Kali ini tutorial badminton akan memberikan tips lagi Bukan tips, sebenarnya ini adalah ukuran basic Dari cara mengambil bola forehand yang berada di depan Jadi dekat dengan net Dekat dengan net Dekat dengan net Dekat dengan net Jadi gue ini cuma mempraktekkan basicnya Untuk prakteknya Gue akan jelasin di video selanjutnya Nah ini gue cuma mau jelasin Prakteknya cara mengambil bola forehand yang berada di bawah Jika forehand yang berada di depan sini Yang berada bolanya di atas itu Cara mengukulnya berbeda lagi Jadi gue bakal praktekin Bakal nyontohin basic yang ada di bawah Saat mengambil bola di bawah dekat dengan net Nah Tapi sebelum ke video Jangan lupa to subscribe, like dan juga komen Oke Kita lanjut ke video Hai everyone Selamat datang di channel gua Di tutorial badminton bersama gigi coach Oke Yang pertamanya itu adalah posisi kaki ya Posisi kaki kita Jadi kan yang pertama mengambil itu seperti ini ya gerakannya Nah seperti ini ya Jika bolanya di bawah Ini kan bolanya di bawah ya Berada di bawah Dan dekat dengan net Nah yang pertama itu adalah kaki kita Nah kaki kita ini pasti lebar ya Mengapa lebar? Lebar seperti ini ya Lebar seperti ini Mengapa lebar? Karena supaya kaki kita ini tidak melebihi Ini jari kaki kita Jari kaki kita Jadi jangan seperti ini mengambilnya ya Lututnya itu tidak melebihi jari kaki Karena itu bisa menyebabkan cedera Dan juga untuk terapak kaki tidak mencong seperti ini ya Tidak mencong seperti ini Ini harus lurus ke arah sattletop Nah Jadi ini harus lebar Ya lebar Karena kita mengambil di bawah ya Jika tidak lebar seperti ini Ini akan mengambilnya seperti ini Dan sangat sulit Sulit ya Nah jadi ini akan lebar Seperti ini Nah lebar Seambil tangan langsung diluruskan seperti ini Ya Luruskan seperti ini Cara mengambil tidak diayun seperti ini ya Nah tidak diayun seperti ini Jadi yaitu adalah dengan mengambil Ini kaki ya Maju dulu ya Lalu tangan lurus Lurus Dan digunakan seperti ini Ini Lengan bawah Dan juga Reis Dan juga pergelangan tangan kalian Nah mengambilnya seperti ini Tidak diayun seperti ini ya Cukup tangan Lengan bawah ini Lalu Ayunkan Reis Eh Pergelangan tangan dan juga lengan bawah Seperti ini Ya Ini sangat mudah sekali Ini hanya untuk di bawahnya saja ya Untuk video selanjutnya Saya akan buatkan Cara mengambil di atas juga Ini berbeda di atas dan di bawah ya Contohkan lagi saya lagi Kita pelan-pelan Kaki Dan tangan bareng Langsung lurus seperti ini Ya Lurus seperti ini Saat bola datang Kita pukul Tidak menggunakan ayunan bahu Tidak menggunakan ayunan bahu Hanya Lengan bawah Dan juga Polos kalian Atau pergelangan tangan kalian Jadi saya ingatkan Sekali lagi Tidak ada Namanya Pukulan berpington Yang menggunakan Ayunan bahu Ya Bahu ini Fungsinya hanya Untuk mengangkat raket kita Supaya refleksinya cepat Nah ini Jadi dari sini Tapi untuk pukulan Semuanya dari Pergelangan tangan kalian Dan juga Polos kalian Oke Nah Kita ulang Karena Ini posisinya Lurus Lurus ya Dan Badannya turun Cara mengambilnya Tangan lurus Langsung ditabis Nih Tidak Bahu saya tidak bergerak ya Hanya tangan Dan pergelangan tangan aja Begini Begini Ya Hanya segitu aja Untuk Pengambilan bola di atas Saya akan contohkan Di video selanjutnya Oke Semoga kalian bisa memahaminya Oke Sekian Semoga bisa dimengerti Jika kalian tidak mengerti Kalian bisa komen di bawah Dan bertanya Saya sangat senang Jika kalian banyak bertanya Dan akan saya jawab Jika saya Mengetahui pertanyaan-pertanyaan kalian Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh